Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan, nama saya Evi Sundaria Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Berbes Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memawarkan demonstrasi konteksual nilai-nilai dan peran guru penggerak Apa saja sih nilai-nilai guru penggerak? Yang pertama, berpihak pada murid Yang kedua, inovatif Yang ketiga, mandiri Yang keempat, kolaboratif Dan yang kelima, reflektif Sebagai guru penggerak, harus seperti apakah kita sebagai guru? Kita harus menjadi seorang guru yang berpihak pada murid Tugas kita sebagai guru yaitu menuntun dan mengembangkan potensi murid Karena pada hakikatnya setiap murid itu memiliki potensinya masing-masing Kita harus dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kontrat alam dan kontrat zaman Ada pun contoh pembelajaran yang berpihak pada murid Yang sesuai dengan kontrat alam dan kontrat zaman yaitu Murid merasa senang belajar langsung dengan obyek yang dituju Merdeka belajar sangat diperlukan dalam proses pembelajaran Selain karena murid merasa nyaman Juga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna Yang mensyaratkan kemerdekaan guru dan murid Dalam menentukan tujuan dan cara Agar tercipta proses pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan Kodrat alam Kita harus memperhatikan kondisi geografis, kultur, atau budaya lingkungan murid Yang berhubungan juga dengan karakter mereka sebagai murid seperti karakter dasar murid Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan ketampilan yang menyesuaikan dengan perkembaran zaman Karena murid hari ini hidup pada zamannya masing-masing Lalu nilai-nilai apa yang harus kita sebagai guru kuasai di masa depan? Setelah mengikuti program guru penggerak Maka kita lebih memiliki semangat yang tinggi Untuk mempelajari hal-hal baru dengan menjadi guru pembelajaran yang adaptif Menjadi guru yang terbuka terhadap perkembangan zaman Mengupgrade diri melalui pengembangan wawasan Bisa dengan mengikuti berbagai pelatihan, komunitas Berikutnya, kita sebagai pemimpin pembelajaran Yang berpihak pada murid harus lebih bersifat amok Sebagai seorang guru, kita harus mampu menuntun murid Merahi kebahagiaan setinggi-tingginya Sebagai manusia dan anggota masyarakat Berikutnya, kemandirian Sebagai seorang guru, kita harus mempunyai kemandirian Dengan dapat mengembangkan potensi dan kekuatan yang ada pada diri Demi peningkatan kompetensi Sehingga tidak terlalu bergantung dengan orang lain Sebaliknya, justru bisa menjadi mentor yang baik Bagi murid maupun bagi rekan guru yang lain Selain itu, menjadi agen transformasi ekosistem pendidikan Dalam mengujudkan profil belajar pandasinya Dan yang tidak kalah penting yaitu nilai reflektif Dimana kita berusaha menjadi lebih baik Maka, dengan mampu merefleksikan diri sendiri Maupun pengalaman diri Diarapkan mampu bertedak lebih baik lagi di masa depan Hal lain yang harus kuasai yaitu inovatif Sebagai seorang guru, kita perlu mengembangkan nilai-nilai inovatif Agar mampu memberikan layanan dan bimbingan yang maksimal Sesuai kontrol zaman Serta tercipta pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Seperti yang sudah dilakukan yaitu dengan menggunakan berbagai macam metode Seperti pembelajaran yang berpusat pada murid Ataupun pengintegrasian pembelajaran dengan berbagai macam teknologi Baik audio, video, maupun berbagai aplikasi yang ada saat ini Berikutnya yang tidak kalah penting Sebagai seorang guru, kita perlu mengembangkan nilai-nilai kolaboratif Dimana kita harus bisa bekerja sama dengan warga sekolah Demi tersiptanya tujuan pembelajaran Selain itu, juga bisa berkolaborasi melalui kelompok-kelompok kerja guru MGMP, dan lainnya untuk kemajuan dunia pendidikan Dan, mengapa nilai-nilai tersebut penting bagi kita? Karena nilai-nilai tersebut akan menguatkan kita sebagai guru penggerak Selain mampu mendorong kolaborasi antar guru Menjadi guru sebagai guru lain Serta menggerakkan komunitas praktisi Dan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid Serta pembelajaran yang berpusat pada murid Maka, peran kita sebagai guru penggerak yaitu Dengan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid Agar tercipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan Sehingga disukai, dipercaya, mampu memimpin Dan berkepibadian baik bagi murid Hal lain, saat kita sebagai guru penggerak Bisa juga memujudkan kepemimpinan murid Yang salah satunya yaitu dengan melalui berbagai macam kegiatan Salah satunya, menjadi penamping latihan kegiatan kepemimpinan siswa Yang melatih kemandirian, tanggung jawab, keberanian Menajamkan sifat-sifat kemimpinan Yang melatih murid cepat dan tepat dalam mengambil keputusan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak